Intro Tidak kampungan menggunakan bahasa daerah itu karena dari bahasa daerah itu kita bisa juga memperoleh inspirasi baru Lalu siapa yang akan mengajarkannya? Yang akan mengajarkannya itu adalah orang-orang penggerak disitu komunitas-komunitas adat, komunitas setempat para tokoh adat yang peduli dengan bahasa daerahnya Nah ini adalah cara revitalisasi yang kami yang kami gerakan sekarang ini dan ini baru pertama kali terjadi Ya mudah-mudahan menjadi gerakan bersama walaupun walaupun tahun ini kita baru terbatas hanya 38 bahasa tapi daripada tidak ini sudah mulai baik ada inisiatif 38 bahasa daerah di 12 provinsi Diperkirakan hasilnya akan terlihat setelah berapa tahun itu? Nah kalau prediksi berapa tahunnya agak susah ya karena tergantung nanti dilihatnya dari segi jumlah jumlah penuturnya atau apa? Indikatornya gitu ya? Indikatornya Nah kami menggunakan 5 indikator Indikator pertama itu tentu dari segi jumlah penutur Berapa banyak sih penutur yang menggunakan bahasa daerahnya? Dari sebelum program itu dimulai dengan setelah berapa tahun itu dilihat Betul Yang kedua ada nggak nih pelajaran bahasa daerah ini yang kemudian kalau di sekolah jadi mulog di masyarakat menjadi kegiatan masyarakat gitu Yang ketiga itu berapa banyak guru yang ikut terlibat gitu Kalau di sekolah ya guru guru formal ya di sekolah Kalau di masyarakat ya komunitas Tutor ya Pak ya Tutornya Jadi berapa banyak yang kemudian bergerak ikut bersama dengan kami Ini yang akan kami lihat Yang keempat itu berapa banyak media ya Bapakah itu media elektronik ataukah media cetak gitu Yang kemudian bertambah setelah adanya program ini Misalnya ada program di koran gitu ya khusus ini untuk bahasa daerah Di televisi ada siaran bahasa daerah Di radio ada siaran bahasa daerah Itu yang keempat Yang kelima Berapa banyak nih konten yang kemudian masuk ke dalam siaran-siaran elektronik ini Apakah di Youtube Siniar atau di Facebook Ini akan menjadi ukurannya Jadi bukan hanya jumlah penutur tapi intensitas penggunaan bahasa itu Seberapa luas Di ruang publik ya Pak ya Di ruang publik Gitu Bukan hanya di keluarga gitu Maksud saya Bukan hanya di ruang private Tapi yang bisa dijangkau oleh masyarakat luas ya Pak ya Oke Seperti itu ya Pak ya Nanti baru bisa terlihat Nah Lalu untuk Makna revitalisasi bahasa daerah itu sendiri Yang di Merdeka Belajar itu ada di episode 17 Siapa ya Betul Itu sebenarnya apa Pak maknanya Maknanya itu adalah Upaya kita untuk menghidup-hidupkan kembali ya Kesadaran para penutur bahasa daerah Tentang Keunikan Tentang kekayaan Bahasa daerah Masing-masing gitu Saya selalu menyebut ya Dan ini Saya banyak diskusi juga Dengan Mas Menteri Mas Menteri itu sangat progresif ya Kalau ngurus yang seperti ini Belum mengatakan Bahasa daerah Atau bahasa Indonesia itu Kalau tidak mau mati Harus dipakai Gitu Jadi Pendekatannya menjadi lebih dinamis ya Kalau dulu kan memproteksi saja gitu Didokumentasikan saja sudah gitu Kalau sekarang enggak Gerakannya adalah gerakan menggunakan Oke Nah kenapa Karena kita punya pikiran Maknanya itu adalah Ini harus dipandang Bahasa itu adalah aset Kalau aset Itu kan akan dipelihara ya Beda kalau misalnya Menjadi beban Gitu Kalau beban ya buang saja Tinggalkan saja Tapi kalau aset Ya dipelihara Baik itu sebagai aset Yang tadi itu Aset budaya Ataupun menjadi aset ekonomi Gitu Jadi Jadi sebetulnya Makna terdalam ya Dari Merdeka Belajar Episode ke-17 ini Revitalisasi bahasa daerah Adalah Menyadarkan kembali Para penutur bahasa daerah Bahwa Bahasa daerah itu Sesuatu Yang harus dijaga Dia menjadi bagian dari Kebenekaan Indonesia Dan lebih dari itu Itu adalah aset kita semua Kekayaan budaya bangsa ya Pak ya Betul Lalu Menurut Bapak sendiri Sebetulnya upaya Plastarian bahasa Yang paling efektif Itu sebenarnya apa Pak? Karena kan kita Seperti Bekerja Berkejaran dengan Waktu ya Pak ya Tadi ada Seperti yang Data tadi itu Enam Dinyatakan kritis Nah ini Gimana agar yang Enam ini Gak keburu jadi Punah Akhirnya Pak gitu kan Maksudnya Kalau kelamaan takutnya Keburu banyak yang Punah gitu Jangan cepatnya Seperti apa sih Pak? Memang namanya Revitalisasi itu Perlu waktu yang panjang Tidak bisa Seperti membalikan Tangan gitu ya Dalam Satu malam Kita berhasil Oh ini sudah Terevitalisasi Itu tidak Jalan terbaik Itu adalah Memberikan kesempatan Seluas-luasnya Kepada para penutur Bahasa Untuk menggunakannya Jadi kita Memfasilitasi Tapi Itu akan sangat Bergantung Kepada para penuturnya Mau apa enggak Gitu Untuk direvitalisasi Bahasanya Pernah Saya diskusi dengan Tim dari Di badan bahasa Kenapa kok bahasa ini Yang ini kok menurun Penuturnya Yang ini menurun Apa enggak bisa Direvitalisasi Gitu Jawabannya sederhana Mereka mengatakan Kami bukan tidak Mau melakukan Revitalisasi Pak Kami sudah datang Kepada mereka Kemudian kan Ditanya dulu nih Bahasanya Mau direvitalisasi Apa enggak Kalau mereka mengatakan Oke Kita revitalisasi Misalnya seperti Bahasa Bahasa K gitu ya Di NTT Itu Mereka langsung Wah Bersedia Bersedia gitu Kemudian bahasa Rote Itu juga Seperti itu Kami gerakan Melalui sekolah Mereka bersemangat Dan ini berhasil Ada menjadi mulok Semangat sekali Pemerintah daerahnya Masyarakatnya Penuturnya bertambah Banyak Ini sudah beberapa tahun Jauh sebelum saya Menjadi kepala badan pun Ini sudah dilakukan Dan sekarang masih terus berlangsung Itu di NTT itu Tapi ada masyarakat Yang kemudian Sudah tidak fungsional lagi Jadi mereka Berpindah ke dalam bahasa yang baru Yang tadi saya katakan Migrasi ya Dari satu wilayah Ke wilayah lain Nah ini banyak ditemukan Di wilayah-wilayah Seperti di Papua Di NTT Di Maluku Maluku itu Mereka berpindah Ke tempat lain Karena Dalam Teori Apa Teori Pelindungan bahasa Sebuah bahasa itu Akan mudah Direvitalisasi Ketika jumlah penuturnya Ada batas minimal Sekitar seribu orang Oh ada batas minimal Sementara di kita Ini penutur itu Ada yang hanya puluhan Ada yang hanya ratusan Gitu Ini yang mempersulit Situasi Tapi masih bisa kan Pak Sebetulnya ya Bisa Cuma Ya lebih sulit Ya kalau misalnya Mereka walaupun Apa Jumlahnya hanya Lima puluhan Atau enam puluh Atau seratus Gitu ya Ketika mereka ini Sangat militan Ya Kayak mulai dari Yang kecil ini Gitu Baru Disampaikan kepada Generasi berikutnya Gitu Kalau memaksa orang lain Yang tidak berbahasa Daerah itu kan Susah ya Misalnya Satu dari kelompok Bahasa A Memaksa supaya Kelompok B Belajar bahasa A Itu kan tidak mungkin Susah Nah ini yang Generasi berikutnya Yang akan menjadi Pengguna bahasa Yang Diturunkan Turun-turun Temurun Itu tadi ya Pak Begitu Baik Pak Nah Terkait Keterpakaiannya Di kalangan Generasi muda Menurut Bapak Gimana ya Pak Kiat agar Siswa atau Generasi muda ini Merasa bangga Dan merasa Keren lah Gitu ya Jika menggunakan Bahasa Daerah Kan dari Perbaikan dari sikap itu sendiri Ya Pak ya Terhadap bahasa daerah Ini seperti apa ya Pak Yang efektif ya Ya Bahasa itu Bisa dianalogikan Seperti pakaian Ya Dia akan digunakan Sesuai dengan konteksnya Kapan menggunakan Piyama Tidak mungkin kan Dipakai keundangan Kapan kita Memakai Baju koko Tidak mungkin Misalnya dipakai Untuk berenang Kan gitu ya Nah Berbahasa pun Seperti itu Jadi kita Mesti memberikan Pemahaman Kepada anak-anak muda Kapan menggunakan Bahasa Daerah Kapan menggunakan Bahasa Indonesia Kapan menggunakan Bahasa Asing Nah Ketika ini dikuasai Tiga bahasa ini Makanya Badan bahasa kan punya Trigatra ya Utamakan bahasa Indonesia Lestarikan bahasa daerah Kuasai bahasa asing Ini tentu saja Menjadi motivasi Bagi anak-anak muda Mari kita kuasai Tiga-tiganya nih Nah ketika Mau menggunakan Bahasa daerah Pada kesempatan apa Dia menggunakan Bahasa daerah Jadi ada tempat-tempatnya Ada konteks Yang akan menentukan Saya harus menggunakan Bahasa ini Oke Tidak mungkin Menggunakan bahasa asing Misalnya Ketika kita berbelanja Di pinggir jalan Di kampung gitu ya Nah tadi Seperti Mbak Fitri katakan Wah Kalau misalnya Bisa berbahasa daerah Setempat Bisa lebih murah Gitu Nah itu artinya Secara konteksual Pas gitu Lalu yang terakhir nih Pak Apa pesan Bapak Bagi para siswa Atau Semualah ya Sobat belajar juga Yang sedang Menonton Dimanapun mereka Berada disini Agar Makin termotivasi Melestarikan bahasa daerah Tidak hanya Mempelajarnya saja Tapi juga ya Menggunakannya Dalam Kesaharian kita Sesuai konteksnya Seperti Bapak bilang Ya Tadi saya sudah katakannya Beberapa fungsi dari bahasa daerah itu Gitu Nah Khusus untuk anak-anak ya Yang di sekolah ini Mungkin yang SD Yang SMP Gitu Atau mungkin yang di SMA SMK Gitu Yakinkanlah gitu ya Diri kalian ini ya Para siswa Menguasai bahasa daerah itu Akan menjadikan kita juga Bilingwal Itu artinya Kekayaan Sudah kita peroleh Berpikir kita bisa jauh lebih cepat Tidak akan jadi hambatan Nah ketika memandang itu Sebagai sesuatu yang Membahagiakan kita Maka semangat untuk mempelajarinya Akan jauh lebih tinggi Gitu kan Lebih kuat Nah Ini kemudian dikaitkan dengan aset tadi Siapa tahu nanti ke depan Itu bahasa daerah ini Bisa menjadi Alat untuk hidup kita Gitu Bagian dari sesuatu yang Apa Memberikan Kontribusi besar Kepada Apa Perjalanan hidup kita Atau bernilai ekonomi juga ya Bernilai ekonomi Sederhana saja Bisa saya gambarkan kemarin ya Siapa yang mengira Kemarin itu Ada tiga anak SD dan SMP itu Hanya karena dia itu Menjadi juara Pidato Mendongeng Atau baca puisi Bahasa daerah Tiba-tiba bisa Bicara langsung dengan mas menteri Keren kan gitu Gak ada nyangka gitu Anak-anak itu Dibuat sangat kaget Loh beneran ini saya bisa Bicara dengan mas menteri gitu Loh kenyataannya iya gitu Dan mas menteri juga sangat Antusias kelihatan gitu Nah Walaupun itu tidak bernilai ekonomi Saat ini Tapi suatu saat itu kan Menjadi bahan cerita gitu Bagi dia Sebuah pengalaman berharga ya Pak Betul Ada yang kemarin kita Lakukan apa Festival bahasa ibu ya Festival tunas bahasa ibu ini Anak-anak yang Menggunakan bahasa daerah itu kan Yang para juara Mendapatkan hadiah Lumayan juga gitu Besar juga gitu Nah dia mengunggah itu Dalam media sosialnya Kemudian ternyata Jadi bertambah nih Pengikutnya Followernya ya Pak Betul gitu Jadi Saya mengajak tentu saja Kepada para siswa Pelajari Bahasa daerah Jangan ditinggalkan Ini adalah kekayaan kita Dan siapa tahu Ini nanti justru akan memberikan Manfaat besar Dalam perjalanan hidup Kalian Keren banget Bapak Bapak Pak Aminudin Terima kasih banyak ya Pak Ini Sungguh sangat Menginspirasi Kita semua Sobat belajar semua Yang sedang menonton ya Pak Untuk bisa Terus melestarikan Dan menggunakan Bahasa daerah ya Pak Dan kita juga Tahu pelestariannya Melalui program Evitalisasi bahasa daerah tadi Semoga Bermanfaat Dan Memotivasi kita semua Ya Pak Untuk bisa terus Menggunakan bahasa daerah Karena kan merupakan Aset bangsa ya Pak Yang harus terus Dihargai Dan diteruskan Kepada anak cucu kita Nantinya Ya Sebagai terakhir Dari saya Bung Hatta pernah mengatakan Bahasa itu kan Identitas bangsa Berarti bahasa daerah Itu adalah identitas Dari Suku bangsa itu Bahasa daerahnya hilang Maka salah satu identitas Suku bangsa itu hilang juga Mari kita pelihara Hilangnya bahasa daerah itu Bisa jadi Nanti kelamaan Suku tersebut juga akan Hilang juga ya Pak Identitasnya hilang Baik Pak Terima kasih banyak ya Pak Terima kasih Sama-sama Pak Fitri Sukses terus Terima kasih Bapak Baik Sobat Belajar Cukup sampai disini Obrolan kita pada hari ini Ikuti terus Dan jangan sampai Ketinggalan Episode podcast lainnya Karena banyak sekali Obrolan seru Dan informasi menarik Yang bisa kalian dapatkan Jangan lupa Langsung aja Subscribe Like dan komen Channel youtube kami Edi Jen Paudik Dasman Saya Fitri Asari Undur diri Selamat beraktifitas Bagi Sobat Belajar semua Salam sehat Dan salam berani Belajar berubah Sub indo by broth3rmax